Hai, warga Youtube, selamat datang kembali di channel teknik agriculture dan farm. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maha kuasa, amin. Kehebatan dan ide-ide China tidak bisa dianggap remeh, kualaan dengan hama belalang yang menghancurkan tanaman pangan mereka, Pakistan meminta ide sekaligus bantuan China untuk memerangi hama belalang di Pakistan. Sontak saja, China langsung bersiap mengerahkan 100 ribu bebek ke negara tetangga mereka yaitu Pakistan, untuk membantu menangani hama belalang yang menghabiskan tanaman pangan. Awalnya ide ini dianggap gila, namun seorang ahli pertanian China menjelaskan bahwa seekor bebek bisa memakan lebih dari 200 belalang sehari dan akan lebih efektif daripada pesticida. Pakistan menyatakan keadaan darurat bulan ini dengan menyatakan jumlah belalang di sana merupakan yang terburuk selama lebih dari 2 dekade. Jutaan serangga ini juga menghancurkan pangan di beberapa bagian Afrika Timur. Pemerintah China mengumumkan minggu ini bahwa mereka mengirim tim ahli ke Pakistan untuk mengembangkan program terarah melawan belalang. Lu Lizi, peneliti senio di Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, menggambarkan bebek sebagai senjata biologis. Dikatakannya, ayam bisa memakan hingga 70 belalang sehari sementara seekor bebek bisa melahap 3 kali lipat angka itu. Bebek senang hidup berkelompok, maka mereka juga lebih mudah dikendalikan ketimbang ayam. Percobaan dengan bebek akan dilakukan di Provinsi Xinjiang di Barat China dalam beberapa bulan ke depan. Sesudah itu mereka akan dikirim ke daerah yang paling terdampak di Pakistan yaitu di Provinsi Xin, Balochistan dan Punjab. Tahun 2000, China mengapalkan 30 ribu ekor bebek dari Provinsi Xinjiang ke Xinjiang untuk mengatasi wabah belalang. Menurut PBB, wabah yang berat sekarang ini bisa dilacak penyebabnya dari musim siklon tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 yang membawa hujan deras ke Semenanjung Arab dan menyebabkan sedikitnya tiga generasi, kelahiran tak tercatat sebelumnya, tidak bisa terdeteksi. Kerumunan belalang ini kemudian tersebar ke seluruh Asia Selatan dan Afrika Timur. Bulan Januari tahun ini, PBB meminta bantuan internasional untuk melawan wabah belalang gurun yang menyapu seluruh Afrika Timur. Ethiopia, Kenya dan Somalia semuanya berjuang melawan kerumunan belalang yang, belum pernah ada sebelumnya, dan, menghancurkan, tanaman-tanaman pangan, kata PBB. Nah gimana sahabat teknik agriculture dan fam menurut kalian tentang ide-ide China, silahkan ketikan pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih, salam ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!